sebentar ya nah yang pertama ini disini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertubuhan manusia yang pertama itu ada faktor hidaritas, bawaan atau keturunan dalam hal ini faktor yang mendominasi itu adalah dari segi biologisnya seperti warna rambut warna kulit, bentuk hidung tinggi badan, postur tubuh dan tingkah laku juga dapat mempengaruhi skaksi anak selanjutnya faktor yang kedua itu ada faktor budaya dan ras dalam hal ini ras juga dapat mempengaruhi perkembangan bagi manusia hal ini dikarenakan manusia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan rasnya masing-masing salah satu contohnya itu ada ras Asia yang memiliki kulit yang cenderung lebih gelap dibandingkan kulit ras Amerika yang kedua ini yang selanjutnya ada faktor penyakit faktor penyakit disini adalah penyakit yang dimaksud itu adalah penyakit yaitu penyakit yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak masih di dalam kandungan nah faktor selanjutnya ada faktor pekerjaan faktor pekerjaan yang dimaksud disini itu adalah kulit panggul yang membanggul barangnya yang dengan beban yang cukup berat di leher atau kepalanya sehingga dapat membuat tubuh menjadi buku yang kelima ada faktor stimulasi yang baik nah stimulasi yang baik ini bermanfaat dalam tumbuh kembang anak misalnya anak yang ada di dalam kandungan selalu diberikan stimulasi berupa suara maka saat anak sudah berada di luar kandungan dia akan lebih cepat bisa untuk berbicara faktor yang keenam itu ada faktor kondisi sosial ekonomi jadi faktor kondisi sosial ekonomi yang dimaksud disini itu adalah banyak yang beranggapan bahwa anak orang kaya akan menjadi anak yang pintar-pintar dibandingkan anak yang kurang laku anggapan ini pun menuai pro dan kontra pro nya adalah memang anak orang kaya memiliki kondisi sosial ekonomi yang bagus sehingga gisi anak cenderung tercukupi sedangkan anak yang kurang mampu memenuhi gisinya sangat sulit karena rejeki yang dimiliki hanya cukup untuk makan sehari waktu faktor yang selanjutnya itu ada kondisi lingkungan kondisi lingkungan ini disini dibagi menjadi tiga yang pertama ada prenatal yang kedua ada natal yang ketiga ada posnatal yang pertama ada prenatal prenatal yang dimaksud disini adalah meliputi kesehatan ibu gisi ibu pemakaian bahan kimia atau ibu dalam pemakaian obat-obatan yang kedua ada natal dalam hal ini yang dimaksud itu adalah jenis lahirannya apakah anak itu lahir normal sungsang sungsang atau operasi karena dalam hal ini dapat mempengaruhi IQ si anak IQ anak yang lahir normal biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan anak yang lahir operasi yang terakhir ini ada posnatal dalam hal ini yang dimaksud itu meliputi kehamilan umur kehamilan dan penyakit kronis umur kehamilan itu seperti seorang ibu melahirkan dalam usia kehamilan 7 bulan hal ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terlalu baik sekian dari materi yang dapat saya paparkan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya baik selamat sore teman-teman selamat sore Pak materi selanjutnya adalah hubungan pendidikan dan kebudayaan pendidikan dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk kebudayaan kebudayaan merupakan hasil budi manusia dalam hal berbagai bentuk dan manifestasinya dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku melainkan selalu berkembang dan berubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kulturan dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman-zaman modern hubungan manusia dan kebudayaan manusia adalah makhluk individual namun manusia tidak bisa hidup sendiri tidak mungkin hidup sendirian dan tidak pula hidup untuk dirinya sendiri manusia hidup dalam keterpautan dengan sesamanya dalam hidup bersama dengan sesamanya ataupun bermasyarakat setiap individu menepati kedudukan tertentu di samping itu setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidup masing-masing dalam hal ini manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan hidup berbudaya dan membudaya hubungan manusia dan kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia bahkan hakikatnya meliputi perbuatan manusia itu sendiri kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia pendidikan merupakan kebutuhan pokok untuk kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya manusia disebut juga homo sapiens yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya berawal dari yang tidak tahu menjadi tahu dari yang tidak bisa menjadi bisa dari yang ingin tahu bulah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri di sini pendidik harian budaya dan pendidikan harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia pendidikan merupakan salah satu unsur kebudayaan karena proses pendidikan pada dasarnya merupakan hakikat dari kebudayaan itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang beragam kompleks dan terintegrasi maka suatu proses pendidikan tidak dapat dilihat baik untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya bagi masyarakat sekolah selain meneruskan pembinaan yang telah dilakukan oleh tugas mengembangkan potensi anak lebih detail tentang fungsi sekolah dipaparkan sebagai berikut yang pertama mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh fungsi sekolah yang lebih panting sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas menurut Suwarno fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disampaikan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral peningkatan kecerdasan keterampilan dan sikap sebagai modal penting untuk penggunaan selain itu dengan pengalaman belajar segala tindakan yang dilakukan akan berdasarkan ilmu hal ini yang akan membuat hidup lebih membutuhkan yang dua spesialisasi spesialisasi sebagai konsekuensi makin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah makin bertambahnya difensiasi sosial yang melakukan tugas tersebut menurut Suwarno fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajar yang tiga FNCC Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang berspensialisasi di bidang pendidikan dan pengajar maka pelaksanaan pendidikan dan pengajar dalam masyarakat menjadi lebih efesien sebab yang pertama apabila tidak ada sekolah dan pekerjanya mendidik hanya dipilih oleh keluarga maka hal ini tidak akan efesien karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya serta banyak orang tua tidak mampu melaksanakan pendidikannya yang kedua karena pendidikan sekolah dilaksanakan dalam program yang tertentu dan sistematis yang ketiga di sekolah dapat dididikan sejumlah besar anak secara sekaligus yang keempat sosialisasi menurut Suwarno fungsi sekolah yakni sebagai proses untuk menentukan perkembangan individu menjadi makhluk sosial makhluk yang dapat kedepannya dengan hal baik di masyarakat proses cukup penting karena tugas pendidikan sekolah adalah mensosialisasi pentingnya persatuan melalui berbagai macam mata pelajar yang kelima konversasi dan premisi kulkual Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan dalam hal ini tentunya adalah anak didik merupakan fungsi sekolah sebagai transmisasi kebudayaan masyarakat diantaranya yang pertama transmisasi mengutahui dan kepertampilannya yang kedua transmisi sikap nilai-nilai dan moral yang keenam transisi dari rumah ke masyarakat ketika berada di keluarga kehidupan anak serba mengutamakan diri pada orang tua maka memasuki sekolah yang mendapatkan kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum masuk ke masyarakat yang ketujuh kontrol sosial menurut tradisi sekolah memiliki sistem pengendalian sosial secara mendasar pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau suatu sistem penghadilan yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan yang kedelapan membentuk pribadi sosial manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan melalui sekolah sistem dibentuk menjadi individu yang dapat berinteraksi dan bergaul satu sama lainnya tanpa terhalang oleh terbeda terima kasih baik sekian dari presentasi kami silakan jika ada yang bertanya tulis pertanyaannya di kolom chat dibuka tiga pertanyaan baik baik Pak korti diharapkan waktu di kolom chatnya itu tulis dengan lengkap di satu forum chat jangan kayak gini nama nama-nama aja dulu baru pertanyaan jangan nanti pangsing paling anaknya gitu masuknya dia mau jawab pertanyaan dari puja dulu boleh mbak atau aku nunggu biar tiga pertanyaan dulu supaya langsung dijawab baik 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 tolong kasih dokumentasi nanti dicatat juga ya Sepertinya sudah Dian Dian yang menjawab pertanyaan nomor 1 dari Puja Saya menjawab pertanyaan dari Ayu Wida Baik Baik, disini saya akan menjawab pertanyaan dari Puja Yaitu Apa hubungannya gisi dengan pendidikan? Kenapa gisi orang yang berbeda bisa dikatakan lebih bagus daripada orang yang perlu Jawabannya itu adalah Karena jika seorang anak kekurangan gisi Maka akan menurunnya kecerdasan seorang anak Jadi hal ini akan membuat seorang anak itu susah untuk menangkap pelajaran di sekolah Dan kenapa bisa dikatakan lebih bagus gisi anak orang kaya dibandingkan yang kurang mampu Karena menurut penjelasannya tadi ada bahwa seorang anak orang kaya itu memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih bagus dibandingkan anak yang kurang mampu Jadinya anak orang kaya itu lebih bisa memenuhi gisinya dibandingkan anak yang kurang mampu Karena anak yang kurang mampu itu hanya memiliki rezeki yang cukup untuk makan sehari-hari Sekian dari jawaban saya, apakah bisa diterima Puja? Bisa Dian, bisa Ya, terima kasih Pertanyaan dari Ayuida Apakah kebudayaan merupakan hasil belajar? Tentu saja semua unsur kebudayaan adalah hasil belajar Dan bukan warisan atau dibawa sejak kelahir Hasil belajar dapat diperoleh melalui sosialisasi yang dikenal dalam bentuknya keluarga dan juga di luar keluarga Seperti teman, lingkungan, dan media masa Jadi, jika bertanya kebudayaan merupakan hasil belajar Ya tentu saja dengan hasil belajar Karena dididik dulu seperti itu Sekian dari saya, jawaban saya Ayuida Apakah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih Kak ya jawabannya Terima kasih Untuk pertanyaan selanjutnya Mungkin Dian Ariyani bisa bantu jawab Baik, kalau begitu disini saya akan menjawab pertanyaan dari Ima Yaitu, mengapa manusia dikatakan sangat erat kaitannya dengan pendidikan Jawabannya itu adalah Karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok Dalam kehidupan manusia Karena manusia merupakan homo spesien Yang memiliki kemampuan Untuk berilmu pengetahuan Sekian dari jawaban saya Apakah bisa diperima Bisa Kak, terima kasih Halo Ima Iya Kak, bisa Baik Jadi sudah tiga penanya ya Jadi sekian dari presentasi yang dapat kami jelaskan dan paparkan Bila mana ada penyampaian yang masih kurang Atau ada kesalahan kata Kami mohon maaf Kami tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih teman-teman Selamat menikmati